oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya walaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi routing static ya dimana kita akan mengimplementasikan dengan model routing primary dan backup ya jadi kita akan melakukan implementasi konfigurasi pada via os dimana kita disini punya 3 via os ada via os south, ada east, sama ada west ya jadi kita akan konfigurasi via os nya satu persatu mulai dari konfigurasi ip address sampai konfigurasi routing nya kita set interface ethernet 2 address nya 10.11.29 set interface ethernet eth yang ke public ya jadi eth2 itu adalah eth yang mengarah ke jaringan lokal selanjutnya kita setting interface untuk ether ether0 ya yang menghubungkan ke via os east ya jadi ip address nya 13.13.1.30 oke setelah itu kita setting ya setting router yang lain ya ada router east kita login terlebih dahulu kita masuk ke configuration mode nya oke kita save dulu jangan lupa kita commit dan kita save ya jadi agar perubahan yang kita lakukan itu bisa langsung diimplementasikan pada konfigurasinya terus kita masuk ke configure untuk via os ya jadi di via os ini kita hanya akan melakukan konfigurasi 2 network ya yang network 13.13.0.30 dan network 11.11.0.30 oke pertama-tama kita konfigurasi eth0 yang menghubungkan antara via os south dan east dan selanjutnya yang menghubungkan via os east dengan west ya konfigurasi ip address nya kita commit dan kita save configuration selanjutnya kita coba untuk melakukan ping atau coba koneksi ke via os south oke sudah bisa ya sudah bisa terkoneksi selanjutnya kita konfigurasi router yang terakhir ya via os west ya router west disini kita masukkan kita konfigurasi kita masukkan konfigurasi dan disini kita akan konfigurasi 3 ip ya 3 ip address ip address client ya ip address yang menghubungkan ke east dan ke south ya kita set interface eth0.12.12.2 slash 30 kita set lagi interface set interface eth1 dan eth2 ya 11.12.2 slash 30 kita enter set interface ethernet eth yang ke client ya eth2 adresnya 20.20.20.20.20.20.0 slash 29 nah jika sudah kita bisa commit ya kita bisa commit dan kita bisa lakukan penyimpanan pada konfigurasi oke untuk saat ini harusnya koneksi sudah berhasil ya koneksi langsung koneksi peernya sudah berhasil koneksi peernya sudah berhasil harusnya 11.11.1 oke jadi semua interkoneksinya sudah berhasil selanjutnya kita akan setting ip address untuk client ya ip address 10.10.2 slash 29 gatewaynya 10.10.1 oke kita coba ping ke gateway kita oke berhasil ping ya ke gateway kita bisa mengecek ya konfigurasi yang sudah kita lakukan menggunakan perintah show interface ya oke kita coba ping oke sudah berhasil juga ya dari vios east ke vios west sudah berhasil ping oke disini kita sudah berhasil setting ip address nya selanjutnya kita akan setting ip address untuk client yang berada pada west ya atau vpg virtual pc west oke sudah berhasil di setting selanjutnya kita ping ya sudah berhasil nah selanjutnya di masing-masing router kita akan mengimplementasikan konfigurasi routing static ya dimana routing static yang akan kita setting adalah routing static yang mengimplementasikan distance ya jadi kita akan routing dari vios south ke network 11.11.0 route utamanya ya next hop nya itu melalui 13.13.2 ya dan kita akan buat route backup nya ya set protokol static route ke 11.11.0 dengan route yang berbeda ya 12.12.2 oke disini kita bisa pasang distance ya distance nya kita buat 2 selanjutnya kita akan mengkoneksikan vios south nya ke client ya ke network lokal yang berada di vios west jadi kita buat destination network nya 20.20.0 next hop nya ini adalah routing primernya ya 12.12.2 karena 12.12.2 yang paling dekat kita buat yang satunya lagi set protocol static route ke 20.20.0 selesai 29 next hop nya ke 13.13.2 jadi route ketika jalur 12.12.2 nya putus maka dia bisa melewati route yang lainnya jadi ada 2 route oke untuk konfigurasi routing di vios south nya sudah berhasil kita bisa cek ya konfigurasi yang kita sudah lakukan oke route nya sudah 2 untuk masing-masing network ada via 13.13 dan via 12.12 selanjutnya kita akan melakukan hasil konfigurasi yang sama untuk vios east ya di vios east kita akan mengkonfigurasi 3 network ya yang pertama ke 12.12.0 gateway nya ke 13.13.1 oke kita buat lagi route cadangannya static route ke 12.12.0 seles 30 next hop nya ke 11.12.0 oke sudah berhasil disini kita pakai distance ya selanjutnya kita akan juga akan melakukan routing ke network client ya di virtual pc south dan virtual pc west disini yang 10.10 dulu next hop nya ke 13.13.2 13.13.1 kita buat lagi routing backup untuk network 10.10.0 seles 29 jadi backup nya itu ada di 11.12 ya jangan lupa di setting distance nya oke sudah selesai kita set protocol static route untuk untuk yang 20.20 routing gateway primernya di 11.12 oke dan backup nya itu ada di 13.13.1 ya stick route 20.20.0 selesai 29 backup nya itu ada di 13.13.1 jangan lupa setting distance distance sebagai informasi ke router bahwa itu adalah jalur backup jangan lupa kita commit dan kita save kita setting router yang terakhir router west disini kita sama kita set protocol jadi disini akan kita hubungkan adalah network 13.13.0 dan network 10.10.0 set protocol static route destination nya itu ke 13.13.0 selesai 30 next hop nya ke routing primernya ya 13.13.0 oke routing primernya ke 11.11 set protocol static route ke 13.13.0 selesai 30 next hop nya ke jadi jalur cadangannya itu melalui router south ya kita setting distance distancenya 2 setelah itu kita set protocol lagi untuk network untuk menghubungkan network 10.10.0 selesai 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 29 29 next hop nya via 12.12.1 itu routing primernya ya dan routing backup nya ke 11.11.1 ya set protocol static route 11.10.10.10.0 selesai 29 next hop nya itu ke 11.11.1 jangan lupa di setting atau di konfigurasi distancenya ya oke kita save kita commit dan kita save ya konfigurasinya harusnya sekarang kita sudah bisa saling klien virtual pc south sudah bisa connect dengan klien yang ada di virtual pc west kita bisa lakukan pengujian jadi dari router south kita coba ping ke 2022 kita bisa lihat ini sudah berhasil ya sudah berhasil ping nya begitu juga yang west dan s seterusnya sudah bisa terhubung atau terkoneksi dengan klien yang berada pada router south ya kita coba ping ke 10.12 oke sudah berhasil ping ke klien nya dan kita coba ping juga ke oke kita bisa save konfigurasi kita coba ping untuk menghubungkan ke 10.12 10.12 ya jadi berhasil juga ke 2022 juga berhasil oke selanjutnya kita akan uji coba untuk melakukan ping ya ping dari virtual pc nya oke ping ke 20.21 sudah berhasil kita coba ping ke 20.22 oke jadi sudah bisa terkoneksi di sisi klien juga kita bisa lakukan uji coba koneksi ya di klien virtual pc west nya kita juga bisa lakukan pengecekan koneksi menggunakan ping kita juga bisa menguji ya menguji atau melihat rutenya ya kita bisa lihat untuk menuju ke 20.22 dia akan menggunakan rute 12.12 2 oke jadi dia akan menggunakan rute 12.12 2 kita akan coba untuk hapus rute ini harusnya dengan kita hapus rute ini harusnya dia bisa melewati jalur backup ya kita bisa lihat meskipun jalur yang digunakan itu putus itu dia tetap bisa terkoneksi kita bisa trace kembali kita bisa mati disini ketika jalur utamanya putus dia akan melewati jalur backup ya yaitu melalui 13.13.2 sama halnya dengan yang ada di virtual pc west juga tetap bisa terkoneksi atau tidak terganggu dengan adanya kegagalan pada rute yang menghubungkan antara router south dan router west kita bisa lihat mereka tetap bisa terkoneksi baik itu kita ping dan kita trace jadi mereka menggunakan gateway backup yang sudah disediakan atau sudah dikonfigurasi kita bisa cek gateway backup kita bisa lihat gateway sekarang yang aktif adalah gateway 13.13.2 karena gateway yang melalui network yang melalui 12.12 itu sudah dihapus atau sudah putus setelah kita sambungkan kembali gateway langsung ditampilkan kembali bisa lihat kita bisa uji coba kembali setelah dia terkoneksi ya oke tetap dia akan kembali ke rute primary setelah kabel utamanya terkoneksi oke sekian video tutorial kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat jangan lupa selalu dukung kami agar dapat selalu berbagai informasi yang bermanfaat untuk Anda akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati